Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat Kualiat ya Pertualkan nama saya Yumre Meri Lufia Dan di samping saya ada Bapak Saya Muslim Kami akan menyampaikan Gintek Pio Online Materi pemahaman desainasi wisata Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta tentang Mengenal Museum Juang 45 Ya baik harap disimak ya adik-adik Nah baiklah adik-adik perlu diketahui Bahwa Museum Juang ini terletak di Jalan Menteng Raya Nomor 31 Kebun Siri Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat Next Jadi museum ini dikelola oleh Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta Di bawah Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Baik adik-adik PKL Sebelum kita melihat koleksi yang lainnya Saya akan ceritakan sejarah dari Gedung Juang 45 Sebelumnya sudah ada yang tahu sejarahnya Kalau belum tahu saya akan sedikit ceritakan sejarah dari Gedung Museum Juang 45 Nah gedung Juang 45 sebelumnya Kawasan Menteng sekitar tahun 1920 Itu adalah salah satu kawasan hutan yang cukup asri Yang cukup luas Pada saat itu kawasan Benteng itu adalah milik dari orang Arab Kemudian dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda Kenapa? Karena pada saat itu tahun 1920-1930 Kawasan kota Batapia ini adalah salah satu kawasan yang cukup ramai Yang cukup padat Pada saat itu banyak sekali pendatang-pendatang Baik itu orang Eropa Ataupun orang-orang pribumi Yang singgah dan datang ke kota Batapia ini Pejabat-pejabat Eropa juga banyak yang datang ke sini Kemudian pemerintah Hindia Belanda Mencari tempat yang cukup luas Ditemukanlah di arah selatan kota Batapia Nah disana kemudian Dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda Tanah orang Arab ini Untuk dijadikan tempat pemukiman-pemukiman elit orang-orang Belanda pada saat itu Tahun 1930 setelah dibeli dan dijadikan tempat pemukiman orang-orang Belanda Atau orang-orang elit Belanda pada saat itu Ada seorang pengusaha bernama Elsay Scomper Tahun 1938 Dia membangun sebuah gedung Dibangun untuk dijadikan hotel Bernama Hotel Scomper I Seperti nama pemiliknya yaitu keluarga Elsay Scomper Memang gedung ini adalah salah satu Atau hotel ini adalah salah satu hotel yang sangat megah pada saat itu Dibangun tahun 1938 Hotel ini sangat megah Kita bisa lihat nanti dari lantai yang terbuat dari rumah Pilar-pilar yang besar ya menunjukkan bahwa hotel itu adalah salah satu hotel yang sangat megah Seperti itu ya Itu dinamakan Hotel Scomper I Nah teman-teman setelah lima tahun Hotel Scomper berjalan Jepang masuk dan datang ke Indonesia pada tahun 1942-1945 Pada tanggal 8 Maret Dijadikan hotel tersebut menjadi tempat kantor jawatan propaganda Jepang Yang diketuai oleh Hashimizu Lalu pada bulan Juli Hotel tersebut atau gedung tersebut diambil alih oleh para pemuda Indonesia Untuk dijadikan tempat pendidikan politik Yang di dalamnya ada pemuda Menteng 31 yang diketuai oleh Sukarnir Terus wakil ketuanya Fadol Saleh Bendaharanya ada AM Hanapi Sekretaritnya ada Ismail Wijah Baik adik-adik PKL Museum Juang 45 mempunyai koleksi kurang lebih 1467 koleksi Itu terdiri dari cerita tentang dokumenter tentang perjuangan Nanti kita juga punya yang namanya mobil kepresidenan Mobil yang pernah dipakai oleh Bung Karno Mobil yang sangat bersejarah pada saat itu Next Nah contohnya seperti ini Adik-adik PKL Ini ada mobil Rep 1 Rep ini enggak ingat Rep ini bukannya Rep Nika Tapi Republik 1 Kalau sekarang seperti RI 1 Ini mobil Presiden Ini adalah mobil yang bermerek Buick Jenis sedan limousine Keluaran Amerika tahun 1939 Nah mobil ini terbuat dari pelat baja Mobil inilah mobil yang pernah dipakai oleh Presiden Sukarno Ini mobil pertama beliau ketika beliau menjabat sebagai Presiden RI pertama atau sebagai Presiden Republik Indonesia pertama Nah selanjutnya nih ya teman-teman ada mobil Peristiwa Cekini Mobil Peristiwa Cekini ini mereknya adalah Imperial dan buatkan Amerika Serikat tahun 1939 Mobil ini merupakan mobil keluarga dari Presiden Jadi itu mobil ini Kenapa dinamakan mobil Peristiwa Cekini? Karena ada sejarahnya nih teman-teman Yaitu pada malam hari Pagat 30 November 1957 Keluarga Sukarno Menghadiri acara rustum ketiga perayaan Yayasan Perguruan Cekini Di Jakarta Pusat Bersama anaknya yang bernama Megawati dan Guntur Lalu ada peristiwa yang sangat menggempatkan Yaitu aksi perleparan granat terhadap keluarga Presiden Di peristiwa ini keluarga Presiden berhasil teramat Tetapi banyak korban berjatuhannya Yaitu ada 55 orang luka-luka dan 9 orang meninggal dunia Dan yang melakukan aksi perleparan granat ini Dilakukan oleh para pengkhianat bangsa nih teman-teman Yang bernama ada Yusuf Ismail Lalu ada Saudan Muhammad Yang ketiga ada Tasrif bin Husey Dan ini granat ini didapatkan dari Tasin bin Abu Bakar Baik adik-adik BKL Selain koleksi mobil-mobil yang telah diceritakan oleh saya dan Mbak Yunda tadi Kita juga masih banyak lagi koleksi-koleksi yang tersimpan di Museum Joang 45 ya Salah satunya teman-teman bisa dilihat dari dokumentasi atau foto-foto dan poster-poster peninggalan zaman Jepang ya Nah itu ada beberapa gambar ya Ada tuh beberapa foto disana dari Kapo Buda PT 31 ya Terus Bung Tarno, Bung Hatta dan poster-poster propaganda Jepang pada saat itu Selain itu juga teman-teman di Museum Joang 45 Disana kita mempunyai koleksi seperti koleksi ada meja dan kursinya dari wakil presiden kedua kita yaitu Bapak Muhammad Hatta Nah masih banyak lagi koleksi-koleksi yang lainnya Baik teman-teman Seandainya nanti pandemi sudah selesai Boleh teman-teman kalau penasaran datang lagi ke Datang langsung ke Museum Joang 45 Ya sekian video dari kami Semoga video ini bermanfaat Salam Museum di hatiku Terima kasih telah menonton!